Di tengah masa pandemi, beberapa relawan seci melakukan berbagai cara untuk melestarikan lingkungan dari rumah. Mulai dari daur ulang minyak jelantah, berkebun di rumah, hingga membuat cairan ekoenzim dari limba dapur. Hal ini merupakan langkah relawan untuk melindungi bumi dari kerusakan. Mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk berterima kasih terhadap bumi dengan apa yang telah kita dapatkan. Ya, meski di tengah pandemi, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bumi, walau hanya dari rumah saja. Seperti halnya yang dilakukan oleh sosok Marlina, seorang relawan seci komunitas Cikarang yang tergerak hati untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan berinovasi memanfaatkan minyak bekas atau jelantah sebagai bahan dasar sabun yang ramah lingkungan. Berbicara tentang minyak jelantah ya, saya memang sering masak ya anak-anak sekolah dan menghasilkan minyak jelantah. Biasanya itu, kalau dulu saya tuh kurang mengerti ya cara mengolah minyak jelantah. Saya buang sebenarnya, saya buang tetapi makin ke sini banyak kita mendengar tentang lingkungan hidup. Jika kita buang ke tanah, sama juga dia akan menutupi kehidupan yang ada di bawah tanah itu. Akhirnya kita manfaatkan untuk membuat sabun batangan. Minyak jelantah sendiri jika dibuang begitu saja akan berbahaya bagi kesehatan dan mencemari lingkungan. Untuk itu, Marlina memilih untuk mendaur ulangnya dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, seperti sabun pencuci piring, kain, dan sebagainya. Semangatnya ini didukung pula oleh para kerabat dan juga relawan seci lainnya. Sehingga Marlina rutin untuk mengambil minyak jelantah dari para kerabatnya untuk ia gunakan kembali dalam membuat sabun. Ia berharap langkah sederhana yang ia lakukan ini dapat menginspirasi dan mengajak banyak orang untuk sadar akan pentingnya pemanfaatan barang daur ulang untuk melestarikan lingkungan. Ayo, sesiong seci, tolong kumpulin minyaknya, minyak bekasnya dikumpulin. Jadi, entar kalau ada waktu setelah situasi sudah kondusif, ya kita boleh bertemu dan praktek bersama. Karena saya inginnya apa yang saya bisa saya tularkan ke semua teman-teman sesiong seci yang ada di samping saya. Saya ingin tularkan itu. Saya berusaha memberitahu kepada sesiong seci di komunitas Cikarang. Kemudian saya juga menyebarkannya ke media sosial seperti Facebook, mengajari step-step bagaimana cara membuat sabun jelantah ini supaya mereka pada bisa menggunakan minyak bekas itu. Bersumbangsi di jalan seci merupakan pilihan hidup Marlina. Karena sosok Master Cengen yang menginspirasinya serta mengubah hidupnya menjadi lebih bermakna. Pelajaran dari Master itu sangat berharga buat saya ya. Master mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu kita menghargai kehidupan. Jadi, Master memberikan suatu wejangan, kita harus menggunakan kedua telapak tangan kita, sepasang tangan kita untuk melakukan sesuatu yang berguna. Kita melakukan daur ulang, melestarikan lingkungan. Semua harus dari tangan kita sendiri. Jadi, tidak hanya itu, Master juga menganjurkan kita menjadi teladan. Kita supaya bisa menjadi teladan. Selain kita sendiri melakukan, kita juga harus menggalang hati, mengajak teman-teman yang lain ikut melakukan pelestarian lingkungan. Semangat pelestarian lingkungan dari Master Cengen juga turut dijalankan oleh Diana Goh. Dengan menggunakan sepasang tangannya, ia bertekad untuk melestarikan bumi di usia senjanya. Ia memenuhi lahan di atas rumahnya dengan berbagai macam tanaman hias dan juga tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Saya memang hobi tanaman gitu. Terus ada ikutkan daai punya tanaman. Jadi saya ngerti, oh tanamannya dari mulai dikasih bibitnya, ditanam di special punya kantongan. Nanti kalau sudah agak gede dipindah ke bagnya gitu. Dari sampah punya tanah kita ambil, terus kita bikin kebun gitu. Terus semua kan organik, jadi lebih sehat gitu. Makanya lebih sehat gitu. Dari berkebun, Diana mengaku banyak mendapat manfaat. Salah satunya, sirkulasi udara menjadi lebih baik, pikiran menjadi lebih rileks, kreativitas semakin terasa, dan tentunya ia pun dapat memproduksi hasil sayuran dari rumahnya sendiri. Ya bersyukur juga kok bisa tanam sendiri, bisa jadi. Kan kalau ada hasilnya kan senang gitu. Kita juga senang, oh lihat hasilnya gitu. Dalam kegiatan ini, sosok Diana juga kerap mengajak salah seorang relawan seci lainnya, yakni Sofia. Di luar kegiatan bersama seci, keduanya pun kerap berkebun bersama. Oh emang saya senang berkebun, senang tanam-tanaman. Sampai di rumah, setiap ada waktu saya pasti beresin tanaman. Ya kita harus bercocok tanam, segala apa gitu. Terus bersihan lingkungan ya itu menghidupkan udara, membersihkan jernihkan udara. Lagian kita tidak buang sampahnya sembarangan, itu bekas ampas-ampas apa tuh, bekas buah-buah, kita ikutin lagi, kita pilih-pilih kulit-kulit. Kita buat pupuk kulit-kulit bekas. Kita kalau ngejus apa gitu, saya buat pupuk. Tak hanya Diana dan Sofia, Linda Setiaat Maja yang juga merupakan relawan seci ini pun, fokus melakukan misi pelestarian lingkungan dengan menanam sayuran organik di rumahnya. Saya mulai tertarik menanam sayur, karena banyak hal ya. Di atas juga saya ada tanaman, mulanya saya pohon. Itu manfaatnya kan untuk lingkungan, jadi udara lebih bersih. Saya memanfaatkan lahan di rumah saya, karena memang teras juga tidak terlalu besar. Nah karena teras yang tidak terlalu besar, saya memilih yang hidroponik, karena hidroponik itu butuh lahan kecil, tapi hasilnya lumayan banyak. Kalau untuk kelingkungan, kita memanfaatkan sisa-sisa bahan yang ada ya, sterofoam, terus botol-botol bekas, nah itu juga bisa dipakai untuk medianya. Menghasilkan sayur yang kita bisa makan setiap hari, selain sehat, terus lingkungan juga bersih. Dalam berkebun, ia memanfaatkan limba barang daur ulang seperti botol bekas dan sterofoam sebagai media tanam. Semangat untuk mencintai bumi ini pun, ia dapatkan dari ajaran Master Cengen. Saya terinspirasi dengan Master Cengen, jadi banyak ajaran-ajarannya yang memang sedikit-sedikit, yang bisa saya terapkan, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya vegetarian, terus pelestarian lingkungan ini. Setelah mendengar dari Master, begitu banyak binatang yang terbunuh dengan kita tidak bervegetarian, terus juga dari gas yang dihasilkan ya, dari efek rumah kaca ya. Nah, saya sudah mulai berpikir untuk bervegetarian. Selain menanam sayuran organik dan menerapkan pola hidup bervegetarian, Linda pun secara bertahap terus melakukan langkah positif untuk lingkungan. Ia memfermentasikan sisa sayuran yang ia konsumsi untuk dimanfaatkan kembali menjadi ekoenzim. Sekarang saya akan membuat ekoenzim. Ekoenzim ini menggunakan bahan-bahan yang diproduksi di rumah tangga, sampah rumah tangga ya, seperti ini contohnya kulit pisang, kulit telur. Kita juga menggunakan gula merah, air, dan wadah. Saya gunakan plastik, botol plastik bekas ini. Perbandingannya, gulanya satu bagian, sampahnya tiga, airnya sepuluh. Saya jelaskan dulu manfaat ekoenzim ini. Manfaat untuk lingkungan, ini kita bisa untuk pupuk tanaman. Nah, terus juga ada manfaat ekonomi. Jadi kita tidak perlu beli pupuk, bisa dari memanfaatkan limbah rumah tangga ya. Sesem sece, ini yang botol-botol yang sudah kita isi. Yang ini menggunakan kulit pepaya, ini sayuran. Awalnya saya bikin enzim itu karena melihat banyak sampah-sampah setelah kita masak kulit-kulit buah-buahan, potongan sayuran yang kita buang percuma saja dan di sampah itu jadi teraduk-aduk gitu, tidak karuan. Makanya saya coba memilah bahan-bahan yang masih bisa digunakan untuk dibuat enzim. Menjadi sosok yang peduli lingkungan, menjadikannya sebagai sosok yang dapat mengembangkan rasa sayang kepada semua makhluk. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan master, jadi banyak ajaran-ajaran master yang saya mulai terapkan di hidup saya. Menggunakan sepasang tangan untuk melestarikan bumi adalah wujud terima kasih kita kepada alam. Semoga wujud kepedulian dari setiap relawan seci dalam menjaga lingkungan dapat terus mengetuk hati masyarakat untuk senantiasa turut menjaga bumi. Stephanie Simatupang, Tim Liputan, The ITV